Dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya, 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Candrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Bisa memberikan putusan semaksimalnya sesuai dengan kejahatan perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pembunuhan berencana tersebut. Eliezer itu adalah kita. Penasihat hukum Putri Candrawati menyebut keterangan ahli membuktikan adanya kegerasan seksual. Sementara penasihat hukum Eliezer menuduh jaksa tidak mengindahkan kejujuran Eliezer. Sidang nota pembelaan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua diwarnai isak tangis. Brip Kamadih meminta maaf kepada penyidik atas tuduhan pemerasan uang senilai 100 juta rupiah oleh penyidik berinisial TG atas kasus singkatalahan yang diklaim miliknya. Halo selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur inilah laporan khusus selengkapnya. Sudara penasihat hukum Putri Candrawati dalam publiknya menyebut keterangan ahli di persidangan cukup membuktikan adanya kegerasan seksual yang dialami Putri. Sementara penasihat hukum Sambo menilai jaksa hanya percaya keterangan satu saksi Richard Eliezer. Penasihat hukum Eliezer pun menuduh jaksa penuntut umum tidak mengindahkan kejujuran yang telah disampaikan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Kalau kita ingin betul-betul membuktikan sebuah perbuatan, pembuktian itu tidak boleh didasarkan pada asumsi. Jadi tadi kami sudah uraikan sebagai bagian dari duplik tim penasihat hukum. Ada 20 poin pokok yang merupakan rangkuman sekaligus penegasan dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya. 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Candrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Duplik menjadi upaya pembelaan terakhir terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Putri Candrawati sebelum ponis dijatuhkan. Dalam dupliknya kamis lalu, perasihat hukum Putri Candrawati berusaha meyakinkan hakim. Empat jenis alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan cukup untuk membuktikan adanya kegerasan seksual yang dialami Putri Candrawati. Perasihat hukum Putri Candrawati pun menuduh jaksa penuntut umum memperkeru suasana dengan berita bohong perselingkuhan Yosua dan Putri Candrawati. Terlebih lagi penuntut umum seakan terikut arus berita hoax yang disebar di berbagai media dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu bahkan cenderung menambah panas berita-berita hoax tersebut dengan menyebutkan adanya motif perselingkuhan di tuntutan saksi kuat ma'ruf. Namun berkelit dan menyebutkan tidak menyimpulkan hasil poligraf. Video halaman 5 replik penuntut umum. Perbuatan penuntut umum yang membuat kesimpulan yang bersifat asumtif inilah yang menjadi suatu keberatan yang wajar disampaikan oleh terdakwa dalam peledoi pribadinya. Dampak dari asumsi perselingkuhan yang dicetuskan penuntut umum tanpa satupun saksi dan bukti yang mendukung tersebut telah menyebabkan terdakwa dan keluarganya mendapat fitnah dan stigma negatif dari publik. Dalam pembelaan terakhirnya, prasihat hukum Putri Chandrawati menuduh jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan peran Putri dalam rencana pembunuhan Yosua. Termasuk soal pakaian seksi Putri sebagai bagian skenario plecehan. Penuntut umum tetap bersikukuh mempertahankan paradigma berpikir over patriarchy saat menyebut terdakwa menggunakan pakaian seksi, pakaian yang tidak pantas sebagai bagian dari skenario adanya plecehan seksual. Dalam konsepsi kekerasan seksual, pembenaran atau bahkan double victimization seringkali berangkat dari cara berpikir yang salah kaprah seperti ini. Seolah-olah menyalahkan korban yang berpakaian seksi dan membuat definisi seksi tersendiri yang tidak pernah dibahas atau disampaikan saksi atau ahli manapun dalam proses persidangan ini. Sang Justice Collaborator Richard Eliezer pun melalui prasihat hukumnya turut menyampaikan duplik. Prasihat hukum Eliezer kembali mengungkap relasi kuasa dan tekanan yang diterima Eliezer dari Ferdis Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propampolri. Dan perkataan yang keluar dari saksi Ferdis Sambo adalah bukan diminta, melainkan diperintah untuk menembak korban Almarhum Nefrensa Yusuf Tawarat. Bahwa tekanan psikis kepada terdakwa adalah nyata. Setelah menerima perintah saksi Ferdis Sambo mulai dari serumah Sakuling hingga TKP Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, berasa takut, panik, lalu berdoa dengan kata-kata, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikiran Pak Ferdis Sambo. Ubahkan pikirannya Tuhan, biar tidak jadi menembak Yusuf. Karena saya takut, saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi Tuhan. Perasaan hukum Eliezer pun menuduh jaksa penuntut umum tidak mengindahkan kejujuran yang telah disampaikan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yusuf. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya, yaitu Ricky Rizalwibowo, Buat Maruf, dan Putri Chandrawati, malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara. Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengucapkan suatu peristiwa pidana. Sementara penasehat hukum Ferdis Sambo juga telah menyampaikan duplik. Dalam dupliknya, penasehat hukum Sambo menilai jaksa hanya percaya keterangan satu saksi Richard Eliezer dan mengabaikan kesaksian terdakwa lain. Penuntut umum hanya bersandar pada keterangan satu orang saksi saja yang tanpa alasan logis dipercaya penuntut umum sebagai keterangan yang sudah absolut 100% benar, padahal tidak. Diperbandingkan dengan keterangan saksi-saksi lain, yaitu saksi Ricky Rizalwibowo dan saksi Kuat Maruf yang menurut penuntut umum keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung tidak jujuran dan merupakan pengikut istitian terdakwa. Dalam hal ini, alasan penuntut umum untuk mempercaya keterangan saksi Richard dan tidak percaya keterangan terdakwa Ferdis Sambo, keterangan saksi Ricky Rizalwibowo, dan keterangan saksi Kuat Maruf bukanlah didasarkan pada alasan logis yang berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan asumsi. Kini, perentuan nasib kelima terdakwa pembunuhan Yosua berada di tangan majelis hakim. Ferdis Sambo akan menghadapi vonis hakim bersama dengan sang istri Putri Candrawati Senin 13 Februari mendatang. Disusul terdakwa Ricky Rizalwibowo dan Kuat Maruf pada selasa 14 Februari. Sementara sang justice kolaborator Richard Eliezer akan menjalani sidang putusan terpisah Rabu 15 Februari. Ibunda Brigadier Yosua Huta Barat berencana hadir menyaksikan langsung sidang vonis kasus pembunuhan sang anak di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kami akan menunggu apapun itu hasil keputusan dari pengadilan negeri yang terbaik nantinya. Dan hukuman yang sesuai yang diputuskan dengan majelis hakim, kami percaya hakim sebagai putusan Tuhan di muka bumi ini yang bisa memberikan putusan semaksimalnya sesuai dengan kejahatan perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pembunuhan berencana tersebut. Sementara itu, 122 akademisi Indonesia dari berbagai universitas yang membelas sang justice kolaborator menyatakan tuntutan 12 tahun dinilai tidak sesuai atas jasa Eliezer membuka kasus pembunuhan Yosua. Richard Eliezer dimilai sulit bahkan tidak bisa menolak perintah Fendi Sambo sebagai atasannya kala itu. Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang yang saya cintai, senior guru yang telah mendidik dengan bimbing. Menyurumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa. Dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menguncurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Saudara sidang nota pembelaan atau peledowi perintangan penyidikan pembunuhan Brigadier Yosua Huta Barat diwarnai isak tangis. Sementara itu, pembelaan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ditolak. Keluarga besar dan institusi Polri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Polri yang saya cintai, senior guru yang telah mendidik dengan bimbing ngayomi saya sejak awal karir saya. Saya tahu bagaimana perasaan kecewa. Saya mohon maaf kepada junior dan satu angkatan saya jika mengecewakan dan belum mampu menjadi telah dan yang baik. Kepada masyarakat Indonesia yang merasa terpukul dan kecewa dengan peristiwa ini. Para pemimpin bangsa dan pemimpin institusi, pedagang hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mohon saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sidang nota pembelaan atau playdoy perintangan penyidikan pembunuhan Brigadier Yosua Huta Barat diwarnai isak tangis. Dengan suara bergetar, terdakwa Arief Rahman Arifin membacakan nota pembelaan Jumat 3 Februari lalu. Arief mengaku tangisan Putri Candrawati dan emosi Sambo yang tak stabil, membuatnya tak berpikir jernih. Arief pun mengakui menolak perintah Sambo tak semudah membaca aturan. Emosi yang ditampilkan oleh Bapak Efes yang tidak stabil dan rentan, perubahan kepribadian, serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar, menciptakan keadaan yang membuat saya tegang. Antara logika, nurani, dan takut bercampur. Sungguh tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah TASAN. Tidak semudah melontarkan pendapat. Arief turut menyinggung budaya di tubuh Polri yang sulit menolak perintah ATASAN. Tak jarang, budaya relasi kuasa kerap disalahgudakan pejabat tinggi polisi. Organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa, bukan sekedar ungkapan, melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Sebagai seorang lulusan Akademik Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang, seakan menjadi suatu nilai kepastian dengan predikat demikian, pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah ATASAN. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Arief menyatakan sempat meminta arahan atasan saat menemukan kejanggalan antara video yang ditonton dan skenario Sambo. Namun, bukannya mendapat perlindungan, Arief Rahman justru dihadapkan dengan Sambo yang meminta rekaman CCTV dihapus. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi sikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menolak. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam. Arief kini menghadapi tuntutan satu tahun penjara. Sebelumnya, Arief telah diberhentikan secara tidak hormat melalui sindang kode etik. Istri Arief Rahman, Nadia Rahma, yang turut hadir memohon kepada Kapolri mengabulkan banding pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH suaminya. Ia juga mengecam Ferdis Sambur yang dianggap telah menghancurkan keluarganya. Ferdis Sambur sebelum adanya kasus ini saya rasa Pak Ferdis Sambur pemimpin yang baik, bekerja yang baik. Saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa ikan tega dengan anak buahnya semua ini menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan. Saya rasa bukan hanya menguncurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur dengan adanya kasus ini. Sementara itu, nota pembelaan terdakwa perintangan penyidikan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria diwakili penasihat hukum. Penasihat hukum Hendra Kurniawan menyinggung kebohongan Ferdis Sambur dan stigma negatif masyarakat terhadap kliennya. Prank Sambur, istilah familiar atas skenario kebohongan Ferdis Sambur. Membawa stigma negatif bagi terdakwa yang seolah-olah ikut terlibat menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas perbuatan Ferdis Sambur. Hanya karena terdakwa adalah bawahan Ferdis Sambur. Dalam pembelaannya, prasihat hukum Hendra Kurniawan mengatakan kliennya merupakan korban skenario Sambur sehingga tak dapat dijatuhi hukuman pidana. Skenario cerita kebohongan Ferdis Sambur atas pembunuhan bawahannya Brigadir Joshua Huta Barat menempatkan terdakwa dalam kubangan permasalahan yang sejatinya terdakwa tidak mengetahuinya lebih-lebih terlibat dalam peristiwa. Terdakwa adalah korban skenario kebohongan Ferdis Sambur yang jelas telah diakui oleh Ferdis Sambur dalam persidangan kode etik dan perkara pidana aku. Menurut hukum, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana postulat dasar yang berarti pertanggung jawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah sementara itu Senin kemarin sidang replik atau tanggapan Jaksa pembelaan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Joshua ditolak. Jaksa meminta hak yang menjatuhkan hukuman Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria 3 tahun penjara sedangkan Arif Rahman Arifin 1 tahun penjara. Kenapa diminta biaya penyidikan coba? Dia berucap itu 100 juta dan hadiat anak seribu meter. Saudara petugas provos Polsek Jatinegara Jakarta Tibur, Bripka Madi, penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi kasus sengketa lahan yang diklaim miliknya. Madi meminta maaf kepada penyidik atas tuduhan pemarasan uang senilai 100 juta rupiah oleh penyidik berinisial PG. Petugas provos Polsek Jatinegara Jakarta Timur, Bripka Madi, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari minggu lalu. Kedatangannya guna mengklarifikasi laporan kasus sengketa lahan yang ia klaim milik keluarganya, namun tak kunjung diproses oleh institusinya sendiri. Si Madi ini menuntut hak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuan ini kurang berkenan. Tapi intinya, ia 12 tahun perjuangan. Kasus dugaan perampasan menurut Madi berawal dari sengketa lahan milik orang tuanya yang tak kunjung tuntas tahun 2011 lalu. Madi mengklaim orang tuanya memiliki lahan seluas 6.600 meter persegi berdasarkan surat girik tanah di Kelurahan Jatiwana, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Madi menyebut penyerobotan tanah tersebut diklaim sebuah pengembang dan dijual sejumlah calo tanah sejak tahun 1991 lalu. Madi juga mengaku diperas oleh sesama anggota polisi. Oknum polisi berpangkat AKP meminta disediakan uang 100 juta rupiah dan tanah 1.000 meter persegi sebagai syarat agar laporan perampasan tanahnya bisa segera diproses. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Oknum penyidik polisi itu mintanya sama Madi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Polisi justru mengukap Bripka Madi terseret sejumlah kasus hukum dan terancam langgar kode etik kepolisian. Di antaranya, Madi pernah dilaporkan atas dua kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Prop Pampol dan Metro Jaya. Selain itu, Madi juga sempat dilaporkan oleh warga atas kasus dugaan kependudukan lahan dan dugaan mengganggu aktivitas warga. Bapak Bripka Madi ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang memasang patok di depan rumah warga kami. Itu ada sekitar 3. Patoknya 1 tapi bannernya ada 2. Kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Bripka Madi ini memasang pos. Pos dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal itu sampai jam 4 pagi. Mungkin media tidak tahu ya. Tapi di warga kami, di lingkungan kami, di wilayah RW03, Bapak Madi itu sudah sering sekali dengan sikap arogansinya, Dengan kesombongannya, ada saja hal-hal yang dilakukan dan meresahkan warga. Salah satunya, kita lagi rapat, dibakarin asap, Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya.